Kita mau cari Pikachu. Nah, kita ketemu. Halo, selamat datang kembali di video saya tentang sharing Vue.js3. Jadi saya sharing hasil belajar Vue.js3 saya. Nah, saya merasa kesulitan ketika saya belajar Vue.js3 ini langsung dari dokumentasi. Jadi saya mencoba untuk langsung membuat aplikasi sederhana yang menerapkan mungkin fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di Vue.js3. Nah, dalam membuat aplikasi ini, nah yang sekarang kan kita mau bikin Pokedex nih. Ini saya ambil tutorial dari modus Create Ink ini. Yang judulnya How to Use the Vue.js3 Composition API for Global State. Jadi saya banyak ambil dari sini. Source Code-nya utamanya. Nah, kalau teman-teman yang tahu Pokemon, pasti tahu Pokedex itu apa ya. Tentang list suatu Pokemon. Jadi saya mau bikin Pokedex sederhana aja. Dari data yang saya temukan di Kaggle. Ada Pokemon Image Dataset. Jadi saya hanya mau menampilkan nama Pokemon, gambarnya, lalu type-nya apa. Datanya saya ambil dari sini. Saya download. Lalu saya convert menjadi JSON. Agar bisa diakses sebagai service nantinya. Dan data itu, saya letakkan di htdoc saya. Kalau teman-teman punya SEM. SEM yang biasa buat develop PHP. Nah, itu saya taruh langsung di htdocsnya. Jadinya, data Pokemon yang saya download dari Kaggle tadi, bisa langsung diakses seperti ini. Pokemon.json Jadi langsung bisa diakses dalam bentuk JSON. Nah, kalau teman-teman yang mau ikutin, mungkin agak diubah headernya agar bisa enable course. Kalau nggak di-enable, nggak bisa diakses oleh aplikasi Vue.js 3 kita. Oke. Sekarang saya akan mulai ngoding aja. Pertama, saya tentunya sudah punya project Vue.js yang masih clean. Yang masih baru dibikin. Vue.js 3 tentunya. Nah, di sini saya mau membuat suatu global state untuk melakukan patching data dari localhost tadi. Dari data Pokemon.json tadi. Kenapa menggunakan global state? Ini karena saya pikir kita hanya perlu sekali saja meload datanya ketika web di-load. Jadi kita nggak perlu berkali-kali tiap mau menampilkan harus meload data baru. Tapi cukup ngecek di state apakah data itu ada atau nggak. Kalau nggak ada, nge-fetch. Kalau ada, yaudah pakai yang udah ada aja. Pertama, saya mau bikin modul dengan nama Pokemon.js. Pokemon.json Jadi saya di src ini bikin folder baru dengan nama Modules. Di dalam Modules ini, saya mau bikin file.js namanya Pokemon.json pakai S ya, jamak.js. Nah, isinya di sini kita bisa pakai reactive dan 2 refs. Bawaannya Vue.js 3. Untuk membuat state yang global, tapi reactive. Jadi ketika ada perubahan bisa di-track. Lalu saya mau buat state yang reactive. Properti di state-nya apa aja. Yaitu ada error. Default-nya 0. Lalu Pokemon. Untuk menampung data Pokemon-nya yang kita fetch. Default-nya 0. Kosongan. Loaded. Loaded untuk mengecek apakah datanya udah di-load atau belum. Default-nya false. Lalu loading untuk mengecek apakah sedang loading atau enggak state-nya. Lalu temp. Saya tambahkan temp. Untuk menampilkan Pokemon-nya. Jadi nanti data Pokemon.json Saya lempar ke temp. Dan temp ini yang saya pakai di komponennya. Agar bisa menampilkan data Pokemon. Kenapa saya pakai temp? Karena saya akan menggunakan fitur search. Fitur search ke dalam Pokemon ini. Jadi biar Pokemon ini enggak hilang datanya. Saya pakai temp ini. Langsung aja kita buat function default-nya. Pakai export default function. Use Pokemon. Kalau saya baca-baca. Terminologi use ini katanya niru di react ya. Tapi saya enggak begitu tahu. Jadi saya ikut aja di tutorialnya. Kita buat asynchronous function. Kenapa asynchronous? Karena kita akan mem-fetch data. Jadi biar enggak nunggu. Kalau state-nya belum di load. Datanya belum ada. Kita akan melakukan fetch data. Fetch datanya di variable Pokemon's response. Kita gunakan await, fetch. Lalu alamatnya. Alamat dari service kita. Service kita tadi di sini. Saya copy aja. Paste di sini. Lalu kita update state Pokemon's kita. Dengan data Pokemon response. Karena dia JSON. Jangan lupa diberi seperti ini. Lalu saya mau lempar ke temp. Temporary ya maksudnya temp itu. Jadi state.pokemon. Ini saya assign ke state.temp untuk ditampilkan. Jadi ketika di komponen nanti kita akan menggunakan temp ini. Bukan menggunakan Pokemon's ini. Karena dia try. Jadi harus ada catch. Ini untuk mengupdate state.errornya. Kalau enggak ada berarti tadi state.errornya 0. Oke. Kalau udah ada loadnya. Kita return aja. Biar bisa diakses oleh komponen lain. Kita pakai two refs. Biar state-nya bisa diakses sebagai satu-satu. Bisa diakses error langsung. Pokemon langsung. Loadit langsung. Tanpa kehilangan reactivity-nya. Lalu load. Nah jadi global state-nya udah jadi seperti ini. Sekarang saya mau masuk ke komponennya. Hello world kita hapus aja. Karena enggak kepake. Move to trash. Di app.view. Kita edit sedikit. Hello world-nya kita hilangin. Import-nya kita hilangin. Ini kita hilangin. Lalu saya mau Ambil logo Pokemon. Saya udah download sebelumnya. Bisa download dimana aja sih. Ini saya copy. Saya masukkan ke project saya. Project Pokedex. Saya masukkan di SRC Assets. Base item. Saya kasih nama Pokemon logo. BNG. Balik ke sini. Ini kita ganti Pokemon logo. Alt-nya kita ganti logo aja. Kita cek aplikasi kita. Pokedex kita. Nah. Udah ini. Ini kayaknya kegedean. Kita kecilin sedikit. jadi ininya. Kasih height 100 aja. Saya kasih kelas logo. Buat stylingnya. Logo. Hit. 100. Seperti ini. Kita tambahin logo. Heightnya 100 BX. Kita simpan. Nah ini. Jadinya segini. Gak usah gede-gede amat. Lalu saya mau buat list Pokemon-nya. Untuk membuat list Pokemon-nya. Saya mau buat di components. Saya mau bikin file. Komponen. Namanya. Pokemons.view Pakai S ya. Karena nanti saya akan. Bikin Pokemon.view Yang gak ada S-nya. Jadi Pokemon.view ini untuk menampung. Seluruh. Ini. Seluruh Pokemon yang ada. Jadi kayak ada kart-kartnya gitu. Kita bikin dulu template-nya. Lalu script. Lalu style. Oke. Di sini script-nya. Saya mau import. Use Pokemon. Yang ada di modul kita tadi. Use Pokemon. From. Add. Modul. Pokemon. Asinkronus. Lalu. Oh iya. Saya mau bikin komponen loading. Untuk di import di sini nanti. Lalu saya mau bikin import define. Asink komponen. Karena kita menggunakan komponen yang asinkronus. Jadi dia akan nunggu data dulu. Jadi dia akan nunggu data dulu baru ditampilkan. Ininya. Komponennya. Oke. Saya mau bikin komponen loading dulu. Loading.view. Isi komponen loading cuma template doang. Template isinya H4 loading. Loading. Save. Kita import di Pokemon. Import loading from loading.view. Ini add komponen ya. Komponen loading.view. Sudah. Saya mau bikin asing komponen. Cons asing Pokemon sama dengan kita define asing komponen. Dimana asing komponen itu akan merefer ke komponen yang namanya tadi saya sebut Pokemon tanpa S. Import add komponen Pokemon.view. Karena komponen ini belum ada. Kita bikin dulu aja komponennya. Komponen sederhana yang nampilin Pokemonnya aja sih. Kita new file dulu. Pokemon.view. Bedanya tadi ini Pokemon. Ini gak pake S ya. Ini Pokemon.view. Template. Lalu script. Nah disini saya mau nampilin nama Pokemonnya aja. Nama Pokemonnya aja. Nanti kita akan kirim props. Pokemon. Object. Maaf ini harusnya di dalamnya export default propsnya. Lalu di template saya mau nampilin suatu kartu. Kart. Kart object. Jadi kartu kotak-kotak tuh ya nanti ya listnya. Div class card. Div class container. Ini karena CSS nya belum ada. Kita bikin styling kartu sama container dulu. Biar lumayan bagus. Style. Jadi class card. Kita akan bikin box shadow. 0.4px. 8px. 0. Warnanya RGBA. 0.0.0.0.0.2. Transition nya kita kasih 0.3. Lalu kita kasih margin 2 pixel. Kita kasih width nya atau lebarnya maksimal 200. Dan kita kasih kursor nya pointer. Biar ada gambar tangannya ketika kita nge-hover ke kart nya. Lalu kart ketika di-hover. Kita juga mau merubah shadow nya. Box shadow nya jadi lebih lebar. Box shadow nya ini diganti 8. Ini ganti 16. Di class container. Kita kasih padding 2px. 16px. Udah itu dulu. Terus dalam container sini saya mau menampilkan nama pokemon nya. H4. Pokemon.name Nah sementara jadi. Kelas pokemon card nya. Untuk nampilin single pokemon nya. Nah sekarang kita lanjut di pokemon yang pakai s.view lagi. Jadi disini kita membuat asing komponen yang memanggil single komponen pokemon.view ini. Kita kasih loading komponen nya. Loading. Ini loading ini. Jadi nanti kalau belum ke load. Dia akan menampilkan text loading dari components loading.view ini. Loading komponen. Lalu kita kasih delay 200 ms. Suspensibel. false. Save. Ini jangan lupa koma. Ini titik 2. Ketinggalan tadi. Nah udah gak error. Lalu disini. Kita definisikan komponen nya. Biar bisa dipakai. komponen asing pokemon. Biar bisa dipakai di template. Lalu setup nya. Karena ini asing. Kita pakai asing setup. Asing setup. Isinya. Jadi kita. Ini apa ya. Kita deskonstruksi ya namanya. Kalau di JS. Kita panggil langsung. State-state yang. State dan function yang ada di. Use Pokemon. Jadi kita manggil. Tem. Lalu. Error. Dan load. Variable ini. Jadi tadi. Error. Sama temp. Bisa dipanggil. Karena kita menggunakan. To rest. State ini langsung. Kembali lagi. Kita. Menunggu. Load nya selesai. Lalu kita return. Tem. Dan error. 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 Ini kurang titik 2 ya. Nah. Kenapa yang di return cuma temp dan error. Load nya enggak. Karena ketika. Memanggil load ini menggunakan await tadi. Memanggil load di Pokemon.js ini. Ketika memanggil load. Kita udah dapet data. Temp nya. Jadi. Fungsi load ini. Untuk. Mengambil data Pokemon. Dan disimpan di temp. Jadi yang perlu kita. Expose. Cuma temp dan error aja. Oke. Disini. Lalu kita kasih. Kelas dulu. Container. Container. Kita styling sedikit kontainernya. Biar bisa nampilin kart nya miring. Container. Kita kasih display nya flex. Flex. Frap. Frap. Justify content biar nengah. Space bit. Win. Flex. Frap tadi biar. Flex nya turun. Lalu padding top nya. Saya kasih 30. Kembali lagi ke template. Dalam kontainer. Saya punya komponen. Asing. Pokemon. Karena tadi asing Pokemon udah di. Disini. Udah di expose ke template. Asing Pokemon. Pokemon yang isinya iterasi. V4. Dari. Pokemon. Mungkin bukan Pokemon ya. Iya Pokemon. Ini karena. Kita namainnya. Pokemon index dalam temp. Jadi yang kita iterasi temp nya. Tem yang kita expose. Di return ini. Bukan state. Pokemon selangsung. Tempat kita ngambil data respons nya. Tapi kita pakai variable temporary. Tem. Lalu kita kasih. Key. Key nya. Kita pakai index. Lalu kita passing datanya menggunakan props. Nah. Jadi disini kita. Menggunakan. Asing komponen. Dimana asing komponen itu. Menupakan iterasi dari. Data yang kita dapat. Dan kita simpan di. Temporary variable ini. Kita iterasi. Dimana. Setiap. Komponennya. Setiap satu komponennya. Kita me. Passing data menggunakan props. Kita cek aja di browser. Kita refresh ya. Semoga gak error. Ternyata ada error. Kita cek dulu error nya apa. Error nya karena di app belum didefinisikan. Pokemons.view nya. Jadi kita import dulu. Import. Shorts. Pokemons. From. Add. Components. Pokemons. Lalu disini. Pokemons. Kita definisikan. Biar bisa. Dipakai di template. Ini di app.view. Kita kasih lagi. yang namanya. Suspense. Suspense. Suspense itu apa. Jadi. Dia. Akan. Ini. Menunggu. Pokemons itu. Ngeload data. Jadi kalau datanya udah keload. Baru ditampilin. Disuspense dulu. Kalau belum keload. saya mau pakai loading juga. Disini import loading. From. Add. Components. Loading. Lalu kita. Kita definisikan loading disini. Biar bisa dipakai disini. Template. Nah. Jadi kita ini. Gunakan suspense. Untuk menunggu. Pokemons ini. Datanya keload. Karena dia asing. Jadi kalau belum keload. Dia akan menampilkan loading ini. Kalau udah keload. Dia defaultnya akan menampilkan ini. Komponen pokemons. Kita cek. Di. Browser kita. Kita refresh aja. Nah ini. Nah. Datanya udah ini. Udah. Keluar. Tadi di app tadi yang suspense tadi. Nah ini. Yang sebelumnya ada loading sedikit tuh kan. Jadi dia sebelum datanya keambil. Dia akan. Menampilkan text. Fallback ini. Loading. Komponen ini. Kalau udah. Dia baru menampilkan ini. Pokemons. Karena kita pakainya asing. Asing setup ini. Oke. Dasarnya udah ada. Udah ngeluarin semua pokemonnya. Sekarang saya mau. Ngeluarin gambar dari. Setiap pokemonnya. Karena kita. Udah punya gambarnya. Tentu aja sebelumnya. Gambar tadi. Sudah saya taruh di same. Kayak di. Kayak yang pokemon. Dot. Jason tadi. Nah. Untuk menampilkan gambarnya. Kita akan mengedit. Pokemon. Yang tanpa S. Pokemon. Dot. View. Disini saya akan. Menggunakan. Setup. Lalu saya akan. Menggunakan. Computed. Untuk. Biar. Ketika menerima props. Kita. Nggak kehilangan reactivity nya. Import. Computed. From view. Disini kita ambil props. Saya mau bikin. Variable image link. Yang isinya computed value. Computed untuk apa? Computed agar ketika menerima props. Kita. Akan langsung. Membuat link nya. HTTP localhost. Saya taruh disini. Link image saya. Terserah teman-teman taruh dimana. Ini cuma saya taruh. Saya taruh di same aja tadi. Tanpa di apa-apain. S. Props. Pokemon. Dot. Dot. Jadi saya setiap menerima props. Setiap menerima objek props. Pokemon. Saya akan langsung membuat image link. Menggunakan computed. Ini saya return. Image link. Kalau sudah di return. Kita sudah bisa panggil image nya. Pakai. IMG. SRC. SRC nya pakai titik 2. Karena kita. Memanggil ini. Image link. Jadi bukan HTML biasa. Class nya. Saya kasih. Image. Tadi kita sudah bikin. Box image ya. Class nya. Oke. Oh belum ternyata. Kita bikin dulu. Class. Pock image. Biar. Width nya. Seragam semua. Seragam atau. Tidak melebihi lah. Tidak melebihi 200 peg. Kita save. Sudah jadi. Kita mau cek hasilnya. Kita buka browser kita. Nah ini. Sudah jadi kayak gini. Ini gambar Pokemon nya. Jadi pocket dex kita. Sudah lumayan jadi. Terus tadi kalau kita lihat. Di service kita. Kita punya data type 1. Dan type 2. Grass, poison. Fire. Tipe-tipenya. Saya mau modifikasi. Dikit lagi. Kita kasih elemen nya. Elemen nya disini. Kita pakai computed lagi. Cons computed. Cons color. Saya mau bikin variable warna. Color. Yang isinya computed value. Di dalamnya error function biasa. Saya salah. Maaf. Saya undo. Isinya error function. Seperti ini. Saya mau pakai. If props. Pokemon. Dot type 1. Sama dengan. Grass. Elemen nya rumput. Saya mau kasih warna. Hijau. Lalu. Else if. Props. Pokemon. Type 1. Sama dengan. Fire. Elemen nya fire. Di data jason tadi. Saya mau kasih warna merah. Saya copy aja. Biar cepat. Lalu kalau. Elemen nya air. Water. Saya kasih warna. Aqua. Dan kalau. Elemen nya. Serangga. Saya kasih hijau tua. Sebenarnya masih banyak lagi elemen nya. Cuma nanti bisa tambahin sendiri. Kalau mau nambahin. Jangan lupa. Di return color nya. Biar bisa diakses di template. Save. Lalu template nya. Kita edit sedikit. Kita bikin. Paragraph. Yang. Styling nya. Pbin style. Sama dengan. Kita akan meng-embed color disini. Color disini. Variable. Color ini. Color ini. Kita ambil dari sini. Yang isinya. Menampilkan elemen. Elemen dari. Pokemon tadi. Saya kasih strong. Biar. Nge-bold. Tulisannya. Kita panggil. Pake template sintak. Pokemon. Type 1. Pokemon. Lalu saya tampilkan juga type 2 nya. Pokemon. Type 2. udah jadi kita cek di browser kita nah ini udah berwarna jadi Bulbasaur grass dia karena kris jadi hijau warnanya lalu karena Charmander fire jadi merah dan sebagainya nah ini bug tadi hijau tua yang lainnya belum didefinisikan kayak pikachu kan listrik elektrik mungkin bisa diganti warna kuning nah terserah kita gimana oke sekarang saya mau menambahkan satu fitur lagi yaitu fitur search fitur search di sini jadi kita bisa mencari Pokemon nya ada nggak di Pokédex kita Hai Oke kita buat komponen baru new file namanya search.view isinya apa aja saya mau bikin template ya kecilin dulu saya mau bikin script dan mau bikin style di template-nya isinya apa aja saya mau bikin form tutup form lalu saya mau bikin input type-nya text place holdernya cari cari Pokemon tutup saya mau styling sedikit di inputnya kita kita panggil dulu aja di update view search nya ini berarti kita import search from add components search lalu jangan lupa di ekspor biar bisa dipakai di template search saya mau taruh di sini search kita cek browser kita nah ini ini search kita di sini kita mau styling sedikit biar tambah bagus tampilannya nah input kita styling kita styling width nya kasih 80% aja 80% kita kasih padding 12px 20px kita kasih margin 30px lalu box sizing nya maaf box sizing border box kita save cek browser kita nah udah lumayan kan lumayan bagus kalau udah kita bakal bikin fungsinya sebelum membuat fungsinya di view ini kita mau ngedit modul pokemon.js kita untuk menambahkan fungsi search yang menge-search ke state pokemon ini oke kita buka ini pokemon.js nya lalu kita tambahin variable const search di bawahnya loot ya search saya kasih satu parameter jadi kita menangkap search key nya menggunakan parameter search key kalau search key nya ada ini kita gak pake db ya jadi kita pake filter nya biasa js state pokemon dot find function item kita mereturn item name yang jadi nama pokemon yang sesuai sama search key nya saya kasih itu lowercase untuk menghindari huruf besar huruf kecil jadi kita kecilin semua nah ini array ya kita masukin di array ini karena biar menyesuaikan sama pokemon nya jadi berbentuk array karena ini nanti keluarnya objek biar jadi array objek kita kasih else kalau search key nya gak di passing time nya kita balikin ke state pokemon jadi kita melakukan pencarian ini di state pokemon kembalikan ke time lalu kalau misalnya gak ada search key nya kita balikin semuanya gak usah di gak usah define jadi semua yang ada di pokemon kita balikin ke time jadi kita mengubah-ubah state datanya di time ini bukan di pokemon nya langsung pokemon nya kita pake untuk menangkap data sekali oke jangan lupa karena kita bikin variable baru yang isinya row function kita return biar bisa diakses sama search.view kita kembali ke search.view kita bikin setup setup search key kita bikin search key nya itu reactive pake ref kalau pake ref disini tentunya harus ada import ref from view lalu kita return search key untuk dijadikan vmodel jadi disini vmodel search key nah vmodel itu apa itu buat with data binding jadi yang kita edit disini lalu langsung update ini secara reaktif disini lalu di form nya ini di form nya saya mau bikin submit prevent biar gak kayak form html biasa yang nge-pause atau nge-get tapi saya prevent dibandingkan saya nge-reload halaman saya akan memanggil ini function cari function cari kita bikin function cari disini carinya kemana carinya ya ke pokemon.js ini kita manggil ini search yang udah diekspor karena kita manggil search tentunya kita harus manggil dulu tadi modules nya kita import dulu use pokemon from add modules pokemon lalu kita panggil search nya search sama dengan use pokemon response disini karena search yang udah dipanggil kita langsung lempar aja search key dot value dan ini carinya kita expose kita return nah udah kita cek di browser kita coba saya mau cari pikachu ada error perlu di refresh di refresh sebentar pikachu sepertinya ada error saya inspect element dulu saya buka console ini ada gambar yang gak dapet ya jadi 404 not found search search is not a function cari search is not a function padahal udah dipanggil disini oh ini kurang ini use pokemon pakai ini dalam kurung karena kita manggil function kita save coba kita refresh lagi kita mau cari pikachu nah udah ketemu lalu saya mau cari siapa ya kalau kita pasing kosong kita balikin time nya tadi jadi semuanya keluar lagi pokemon apa ya pokemon saya lupa ini udahan pokemon subet nih kalau main pokemon gue sering mau dapet subet nah dapet jadi searching nya udah jadi ya mungkin teman-teman bisa ubah searching nya gak pakai gak pakai find ini karena ini kita harus cocok namanya mungkin aja bisa pakai dimodifikasi biar kayak ada sql like gitu jadi ada part dari keyword nya yang sesuai dengan namanya itu jadi result oke jadi search.view tadi karena kita pakai vmodel apa yang kita ketik disini akan langsung secara reaktif mengubah search key nya search key nya dapet ketika di enter dia akan memanggil fungsi cari cari ini dan fungsi cari ini dia akan menggunakan global state search untuk melakukan pencarian ke state pokemon nah state pokemon ini ketika dia menemukan menemukan pokemon nya dia akan mereturn ke state.tem dimana tem ini kita pakai di pokemon.view untuk menampilkan ini asingnya ini jadi seperti itu arus datanya oke ini aplikasinya pokedex sederhana kita ya lumayan buat belajar bisa meningkatin skill dan pemahaman sedikit lah tentang view.js3 oke untuk pokedex nya sampai disini saya dia Vendy Tama terima kasih selamat menikmati